Halo guys, kembali lagi di channel saya khususnya pembuatan metal jack ya video kali ini jadi ini cetakan CNC saya baru beli biasanya saya menggunakan dempul dulu sempat saya tanya-tanya ke maker lainnya itu kalau pakai CNC itu gimana sih caranya ya dijelaskan sih agak sulit guys katanya sih kawatnya itu harus pas jadi kalau kita pemula ini untuk mengepasin kawatnya itu agak susah guys jadi saya memutuskan untuk membuat dari dempul karena lebih mudah ini saya kalau kerafian saya buruk sekali guys ini yang dari dempul sedangkan yang ini dari CNC untuk sekarang sih saya sudah agak bisa lah kalau membuat kawat ya guys agak rapi agak pas tapi ini saya ingin buktikan satu ini semua pas ya cuma ada satu yang saya buat lebih jadi dia enggak pas ini cuma saya mau buktikan sedikit tentang kawatnya harus pas ini harus saya tegaskan kelihatan kan guys ini lebih ini posisi yang ini lebih dia enggak pas nah kan kalau dia pas itu misalnya yang ini pas nah seperti ini di atas kan kalau yang ini sengaja saya buat lebih untuk memastikan apakah kawatnya harus ada jadi ini kita coba tutup seperti ini ini kelihatan rendang kan guys karena dia enggak pas tadi kan tapi coba kita tekan kuat-kuat nah uh jatuh guys nah seperti ini rapi kan jadi istilah kawatnya harus pas itu saya rasa sih kalau lebih-lebih sedikit seperti ini ya enggak masalah sih guys enggak harus pas-pas benar selama dia masih bisa ditekan oke seperti ini kan masih bisa ditekan ya guys tekan aja kuat-kuat guys nah ditekan seperti ini untuk hasilnya saya sendiri belum coba karena tadi siang baru sampai paketnya dan juga katanya ya cetakan CNC itu enggak perlu di amplas enggak perlu dititir enggak perlu didempul jadi nanti kita coba cek kalau menggunakan dempul kan kita tahu sendiri lah guys rata-rata itu pastilah oke sekitaran-sekitaran 80% itu pasti mau didempul sedikit kadang dia ada pori-porinya kalau mikir sama ngamplas 100% harus jadi saya kumpul-kumpul sedikit uang untuk membeli ini saya yakin juga banyak sekali yang seperti saya yang penasaran dengan cetakan CNC tapi ragu-ragu untuk beli karena harganya mahal ini 300an ya guys jadi di video ini saya ingin mencobanya sekalian berbagi tips berbagi trik berbagi pendapat lah nanti guys ya oke jadi kita cetak dulu ya selamat menikmati selamat menikmati oke ternyata gawat guys tidak mau masuk timahnya guys jadi mungkin ini satu-satunya jalan harus dipikirin kebangan masuknya guys kekecilan benar-benar gawat ini mana harganya mahal lagi guys ini siap siap rugi total ini guys kalau dia gagal ini rugi ini coba aja guys mau gak mau guys dibalikin juga susah barang-barang seperti ini saya coba aja saya coba aja ya guys kali aja bisa sekalian bisa buat belajar lah kerja buat kalian juga harus dicek dulu tuh sebelum beli nanti itu kira-kira lubangnya ini menyesuaikan atau enggak soalnya kalau terjadi seperti ini jawat tes gak murah ini barang ini saya juga lama ini bro dapat beli ini ngumpul-ngumpul dari jualan-jualan metal jig kebeli ini ini kita coba dulu sudah tahu dia bisa ya guys harusnya sih bisa cuma nanti efeknya hasilnya hasilnya paling di bagian-bagian sini nanti dia agak lebar enggak seperti seharusnya seharusnya kan tinggal dipatahin itu enggak perlu kikir lagi katanya enggak perlu di amplas enggak perlu di kikir jadi ini kita coba aja lah ya guys kalau nanti oke udah udah lumayan besar dulu banget oke guys nanti saya lanjut di bagian nyetaknya ya enggak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati